Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya guys Cak Mujib Terima kasih sudah ngeklik video ini Oke kali ini kita akan mereaksan sebuah video Sultan Trengganu berjiwa ulama Naik tahta umur 16 tahun Masya Allah 1881 Ini video dari Sulalatus Salatin Nah ini apa artinya guys channel ini Tapi yang terpenting teman-teman Harus subscribe karena channel ini Sangat bermanfaat sekali ya Mengandung sejarah-sejarah daripada Malaysia dan lain sebagainya Oke langsung saja guys kita reaction Let's go Sultan Zainal Abidin III Kesultanan Terenggadu Islamiyah Malayuiyah Sultan Zainal Abidin III Ibni Almarhum Sultan Ahmad Muazzam Shah II Merupakan Sultan Terengganu yang ke sebelah Oh kejap Ini suara abang ini best sangat Baginda telah dimasyurkan sebagai Sultan pada 19 Disember 1881 ketika usia hanyalah sekitar 16 tahun Masya Allah Masya Allah Faktor utama Baginda mewarisi tahta Ialah kerana ilmu pengetahuan Kebolehan Serta kredibiliti yang ada pada peribadi Baginda Masya Allah Sultan Zainal Abidin Sultan Zainal Abidin diputerakan pada 23 April 1864 Sangat terkenal dalam sejarah Kesultanan Terengganu Sebagai seorang pemerintah yang bukan sahaja adil Malah warak lagi bijaksana Masya Allah Baginda menjunjung tinggi ajaran agama Islam Di bawah kepimpinan para ulama pada ketika itu Sejak kecil lagi Baginda telah berguru dengan ramai ulama Bagi mendalami pelbagai cabang ilmu Antaranya adalah Tok Syih Duyung Angku Syed Palo Syed Abdullah Haji Zainal Kampung Banggol Haji Musa Atas Tol Serta Haji Wan Muhammad Kampung Gedung Baginda juga mempunyai seorang pemerintah Seorang guru khas bahasa Arab Yang bernama Habib Umar Al Atas Masya Allah Sultan Zainal Abidin Sering hadir solat berjemaah Di Masjid Abidin Dan pada waktu itu Ia telah menjadi ikutan yang baik Dalam kalangan rakyat Terengganu Pada tahun 1914 Baginda berangkat belayar Menunaikan haji ke Tanah Suci Mekah Tetapi keberangkatan tersebut Telah dirahsiakan Atas titah Baginda Malah pada mulanya Para pengiring sendiri Tidak mengetahui Akan arah tujuan pelayaran mereka Masya Allah Selain itu Sultan Zainal Abidin Juga mempunyai kebolehan Mengajar ilmu-ilmu kitab agama Sikap tawaduk ini Menunjukkan bagaimana Baginda tidak lokek Berkongsi ilmu kepada masyarakat Di sekitar Terengganu Zaman pemerintahan Sultan Zainal Abidin Merupakan zaman Di mana negeri Terengganu Menerima perubahan Dan pembangunan Yang sangat pesat Allah Malah pada ketika itu Baginda telah berjaya Menyekat pengaruh Inggeris Serta mempertahankan Institusi agama Dan Kesultanan Terengganu Antara kejayaan Di bawah pemerintahan Baginda Adalah pembentukan Undang-Undang Tubuh Negeri Terengganu 1911 Yang dikenali sebagai Idkan Al-Muluk Bita'adil Al-Sulub Serta Undang-Undang Islam Negeri Terengganu Dalam bidang ekonomi pula Baginda memperkenalkan Sistem Sukatan dan Timbang Dan Sistem Cukai Kepala Di mana kadar 1 ringgit Dikenakan setiap 3 tahun sekali Bagi setiap orang Setelah 38 tahun Memerintah Negeri Terengganu Sultan Zainal Abidin III Mangkat pada 25 November 1918 Pada usia 54 tahun 54 tahun dia meninggal Berita gempar tersebut Telah disambut oleh seluruh rakyat jelata Dengan perasaan hibah dan duka Almarhum Baginda terus diingati rakyat Sebagai Raja Melayu yang berjiwa ulama Dan Sultan yang termuda Dalam sejarah Kesultanan Melayu Masya Allah Al-Fatihah Al-Fatihah Alhamdulillah guys Masya Allah Ini panutan bagi kita semua ini Umur 16 tahun Dia diangkat menjadi Sultan Seperti itu Dan juga Banyak ilmu agama yang dia miliki Dan beliau juga Boleh mengajar kitab-kitab agama Masya Allah Terengganu Allah Sangat mulialah tu Sebab apa Sebab orang yang dekat dengan Allah Allah akan angkat raja dia Angkat Tempat dimana dia berada Macam itulah Maka daripada tu Jangan sampai kita tu Memandang sebelah mata Ulama'-ulama' kita Jangan sampai kita jauh Daripada ulama'-ulama' kita Sebab kenapa Kalau kita jauh dengan ulama' Maka kita juga akan jauh Dari Allah SWT Sebab ulama' itu adalah Warasatul Anbiya Adalah pewaris daripada Nabi Maka daripada itu Kawan-kawan semua Dekatilah para ulama' Dekatilah para kiai Para ustaz Dan lain sebagainya Agar kenapa Agar hati kita ni Tersambung kepada Allah SWT Agar hati kita Tumbuh ataupun Ada semangat untuk Mencintai Rasulullah SAW Mengingat kembali Penjuangan Rasulullah SAW Mengingat kembali Apa yang sudah dilakukan Oleh Rasulullah Untuk Membahagiakan umatnya Seperti itu guys Oke cukup Sekian saja Reaction kali ini Semoga kawan-kawan semua Ni senang Dan Saya juga Senang macam itu Oke terima kasih Dan saya Pemin untuk diri Apabila ada salah kata Mohon dimaafkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh